Kita awali berita pertama, pemirsa sebanyak 61 kasus kriminal berhasil diungkap Polda Sulbar dalam Operasi Kepolisian Penyakit Masyarakat Marano 2022 yang berlangsung selama 2 pekan, sejak tanggal 16 hingga 28 Agustus 2022. Dalam operasi ini, sebanyak 112 orang pelaku kriminal diamankan. Kepolisian daerah Sulawesi Barat merilis sejumlah kasus yang berhasil diungkap selama Operasi Pekat Marano dalam 2 pekan, dimulai sejak tanggal 16 hingga 28 Agustus 2022. Dalam rilis yang digelar di Mappolda Sulbar, sejumlah kasus yang berhasil diungkap adalah perjudian online. Sebanyak 16 kasus, peredaran minuman keras 14 kasus, 12 kasus pencurian, 5 kasus penganyayaan dan perampasan, 4 kasus curanmor, 2 kasus pengeroyokan, 2 kasus bigas, 1 kasus sajam, 1 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 1 kasus pemerasan. Itu adalah yang terbanyak, adalah kasus jelas dan pengeroyokan. Di mana Pores yang terbanyak, kasus yang terbanyak diungkap adalah Pores Oman, Dari seluruh kasus tersebut, sebanyak 112 orang tersangka berhasil diamankan. Dengan sejumlah barang bukti, seperti uang tunai senilai Rp37 juta, 47 unit handphone, 26 unit sepeda motor, 2 unit mobil, 1.237 liter minuman keras dari berbagi jenis, 1 buah badik, 9 ekor ayam, dan 1.084 liter bahan bakar minyak. Dari Mamuju, Fredy Christian, Ainews, Melaporkan.